Israel saat ini disebut tengah berada di bawah teganan menyusul ancaman penyerangan yang akan dilakukan Iran. Sementara perlawanan di Lebanor Hispulah menyambut jika psikologis Israel tengah dipermainkan. Kondisi Israel disampaikan oleh mantan panglima Israel, Bejen Zivika Haimovic. Tekanan-tekanan ini disebabkan karena banyaknya pertanyaan mengenai apakah akan ada perang skala penuh dengan Iran. Soal itu, persenjataan yang akan digunakan Iran juga membuat frustasi Yonis. Israel tengah mengira-ngira apakah nantinya Teheran akan menggunakan rundal yang akurat atau hanya senjata sederhana. Skenario serangan Iran seolah tak terbaca oleh militer Rezim Yonis. Hal ini menyebabkan tekanan tak hanya dirasakan militer, melainkan juga warga sipil. Haimovic memperkirakan serangan Iran bisa terjadi dalam waktu kurang dari 48 jam atau beberapa hari mendatang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah menyinggung potensi serangan ke Israel. Nasrallah menyebut Israel yang sedang harap-harap cemas menunggu serangan balasan adalah bagian dari serangan balasan itu sendiri. Psikologis Israel juga dimainkan sebelum dibombardir menggunakan rundal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.